Akhirnya saya masuk ke dalam pintu bus, akhirnya jalan ikut bus, rupanya bus itu ke arah, mungkin ke arah Medan ya, akhirnya kita ke arah jantung, masuk akhirnya ke Sare, turun di Sare, karena sudah gelap di situ, di Sare kan ada SPN ya, sekolah polisi, nah kita turun di situ, rupanya di situ pun orang tidak tahu apa yang terjadi di mana aja, nah besoknya itu pengalaman luar 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 saya, nah ya turun ya, turun dulu lah. Hari kedua saudara-saudara datang, mengambil barang-barang, kita kan jadinya ada barang-barang harga, kemudian walit kan ada senjata, walit yang saya tersai ini kan polisi ada senjata, jadi keluarga datang mengambil barang-barang harga, termasuk mencari senjata itu kemana, karena senjata kan harus diselamatkan ya, jadi senjatanya Alhamdulillah ketemu, kemudian kita bawa dompet atau barang-barang apa yang masih bisa selamat, kita bawa kembali, jadi pada saat hari kedua datang ke sini itu, airnya masih sama persis seperti waktu kita turun hari itu, tingginya masih sama, kondisi jalan masih sama, kondisi mayat juga masih sama, dalam rumah ini ada berapa mayat yang juga saya sempat syuting dari sini, Bapak jenazah, ada jenazah bapak-bapak, jenazah nama ini, saya zoom, disini ada jenazah membujur, pertama saya dapat gambar kaki, gambar kaki kemudian saya tarik ke atas lagi, baru dapat gambar kepala, jadi itu diantara puin-puin sampah-sampah, kemudian itu airnya sudah surut, airnya sudah surut pun masih, airnya di depan rumah itu masih selutut. Di rumah ini ada empat orang, satu jenazahnya ketemu, jenazah Walid, saya terus ini ketemu, itu ketemunya di daerah Ajun, berarti kira-kira sekitar hampir sekilo dari sini, kemudian tiga orang lagi hilang, tidak tahu keman-keman, amin, amin, amin satu, rakti satu, sama rakanakan satu, begitu hilang. Mampu habis tsunami, rumah ini kan kosong, kita di tempat pengusian, rupanya banyak sekali orang dari seluruh dunia yang datang ke rumah ini untuk menyampaikan simpati, karena mereka melihat video yang saya rekam waktu itu, karena video rekaman saya, Alhamdulillah bisa tersiar sampai ke seluruh dunia. Detik itu juga, hari itu saya serahkan, hari itu juga langsung tersiar ke seluruh dunia. Jadi, orang dari seluruh dunia datang ke Aceh untuk memberikan bantuan, kemudian mereka datang mengucapkan simpati, tapi kita tidak ada di rumah ini, jadi mereka menuliskan di sini pesan-pesan. dari seluruh dunia datang, ada yang dari UK ini, kemudian, apa ini, Islamic Relief, dari Islamic Relief ini salah satu NGO yang datang ke Indonesia, kemudian ada dari, ini ada dari Papua, dari Jakarta, dari Kalibata, ada dari TIKER Internasional, ini tulisan pertama yang ada di tembok ini, tanggal 3 Maret 2005, ini tulisan pertama yang datang ada. Ini dari Yaman, ada yang dari Yaman, dari Malaysia, banyak ada yang dari Yaman, ada dari pesantren-pesantren, jadi ini kebanyakannya relawan-relawan atau lembaga-lembaga yang datang untuk memberi bantuan kepada Aceh, dan mereka memberi simpati kepada keluarga kita, memberikan semangat untuk terus berjuang melanjutkan hidup. Jadi, kita sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh segala saudara kami, dari seluruh Nusantara, bahkan dari dunia internasional yang datang ke sini, menyampaikan simpati dan meninggalkan kenangan-kenangan di tembok ini, Alhamdulillah, sampai sekarang masih kami selamatkan, kalau memang ada yang berkesempatan ke Aceh lagi, itu sehingga, insya Allah, masih bisa melihat kembali tulisan-tulisan yang pernah ditulis di sini. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.